Gue tuh santai banget Kak Nui, kata orang penyanyi gak boleh makan gorengan Gak boleh makan es, berminyak, lap, pedas selama-selama Gak, gue gak pernah ngejaga Kadang-kadang gini, kadang-kadang maksudnya saat tag vokal, rilis, lagunya keluar tuh gak ada apa-apa Kak Oke Seminggu setelah rilis, kejadian sama gue Oh, lu bercerita ke Ato Angkasa Salah, bukan Jadi sebenarnya gini Oh, penciptanya Ato Angkasa? Iya, penciptanya Kak Ato Jadi gue gak tau kenapa ya, makanya gue sempet Merayu sama Mbak B Gue bilang Sorry, Mbak B itu adalah Bapak Rahayu Kertawi Guna CEO dari Naga Suara Terus ada yang ngomong Terus ada yang ngomong Ini apaan sih kaget gue, Masya Allah Jadi hari ini, kita bakalan seru-seruan sama Dinda Permata Pake saring Kasian sendiri Kasian gue Udah lama ya gak di ini Gue udah lama gak dipanggilkan gitu Oke, ini dia Pemirsa Yes Ini dia Dinda Permata Terima kasih, terima gaji Terima gaji Eh terakhir, Manggung kapan? Gue sampe lupa Beneran, beneran Oh di Batam kemarin? Belum lama kok Katanya udah lama, tapi di Batam kemarin Tunggu, kapan ya di Batam ya? Dua bulan, eh Januari Januari Sebulan lalu Sebulan lalu Bulan lalu dong Iya Berarti masih beruntung dong Tapi gak hubah-hubah maksudnya Gak, gak hubah-hubah gitu Iya, gak boleh Penonton kan dibatasin Oke Itu acara apa? Acara ulang tahun Acara ulang tahun Ini dong Ini ke private party sih itu Oh private party Oke, baiklah Jadi nih Buat yang sekarang lagi nonton Ini Terus juga lagi ngedengerin Di radio juga Buat temen radio Sebelum kita Shooting hari ini Sebelum kita take hari ini Kita anti-gen dulu Jadi aman Yes, betul Jadi aman Tadinya mau Mau pake masker Masker Cuman kayak Kurang Kayak kurang mesra gitu Kenapa jadi kurang mesra? Tapi kita udah antigen dan negatif ya Cuman positif gila aja Kita sama anti Pengennya anti-miskin Iya bener Anti-miskin Oke Dinda Balik lagi Ini kemarin Bulan lalu Berarti Januari juga Dinda ini ya Baru ngeluarin single terbaru Tapi nanti kita bakalan Ngebahasnya nanti aja Oke Nanti aja Karena mungkin di Mana-mana juga Di media mana-mana Udah dibahas ya Soal lagu terbaru Dari Dinda Kita ngebahas Soal kegiatan Dinda Permata Seorang Dinda Permata Selama pandemi Selain nyanyi Dan juga ngisi Mungkin ngisi beberapa event Ini ngapain Lo ada hobi baru gak? Selama pandemi Gak ngapain kan Karena Kasian Gak ada kegiatan Gak ada kegiatan Cicilan ada Pemasukan gak ada Curhat Cusat Gue maaf Suka gitu Dinda anaknya Jadi Tapi Tapi ada hikmahnya sih Kak Karena gue biasanya gak bisa Gue dulu gak pernah bisa masak Gak pernah bisa masak? Sekarang bisa masak gue Sekarang bisa masak Masak apa itu? Apresiasi dong Oh luar biasa Dinda Permata Tepuk tangan Tepuk tangan adiknya Dinda Tolong Lu tepuk tangan gak pada lu Awas lu ketepuk tangan Jadi itu Suatu kemajuan dong Berarti kan Gue yang tadi gak bisa masak Bisa masak Terus Bebenah ya pasti bisa lah Kalau dari dulu Gue bisa bebenah Cuman Yang tadinya gue Idealis gitu Gue mah aman nyanyi aja gitu Gue gak mau terima job lain gitu Sombong Sombong Udah banyak duit tuh sombong kayak gitu Enggak padahal Karena minder sebenarnya Karena minder sebenarnya Tapi pada akhirnya Dinda Kalau gak dicoba Juga gak akan tahu Siapa yang ngomong tuh? Diri sendiri Jadi ngomong sama diri sendiri Oke Dinda Dinda tuh anaknya self reminder Gitu Jadi Agak ini ya Agak serem juga sih Kalau ngomong sama diri sendiri Lama-kelamaan ya Terus Terus gak ada yang ngingetin Jadi ngingetin diri sendiri aja Gak ada pacar emang Kan gue udah bilang gak jauh-jauh Kalau ketemu Dinda tuh pertanyaan Enggak Maksudnya kan Ngingetin diri sendiri It means Jomblo kan Mungkin gak ada yang ngingetin Atau single Atau lagi ada yang deket kah Atau gimana gitu Nanti aja itu Enggak Yang deket ada 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 Orang mana? Orang baik-baik insya Allah Oh alhamdulillah Orang mana cuy? Orang baik-baik insya Allah Orang Jakarta Indonesia Nanti gue asap ya Enggak Gak bisa Gak bisa Ini pada nanya Gue email Gak bisa Lalu email Pake ini aja burung Enggak beneran Sekarang Dinda lagi deket sama orang Iya Orang ini Indo juga Kenapa sih? Ya nanti aja pokoknya Enggak orang Indo juga Nanti kita bahas soal masak lagi gampang Ini sekarang Dinda lagi deket sama siapa? Sama cowok Ya iya sama cewek Ibu Oh dasar ya Iya tapi Dinda tidak mau publikasikan itu dan tidak mau sedikit menginfokan bahkan sedikit informasi pun Dinda kalau menurut Dinda itu masih terlalu dingin Tapi kan bukan pacar ya Ini gue bingung nih Aduh Aduh gue harus coba sama kalau kayak gini Yaudah kita pura-pura aja kalau itu bukan pacar ya Pura-pura? Lu kadang sesuai ya Kayak kesul gue Berarti Dinda sekarang masih jomblo masih single Ada yang lagi deket tapi bukan pacar Ya oke Berarti fix ada yang lagi deket tapi bukan pacar Jadi buat yang suka sama Dinda Permata terus kayak masih ada chance ya Jadi kayak masih ada kesempatan gitu Oke baiklah Balik lagi ke hobi barunya itu adalah masak Ini nanti bisa di edit gak sih? Enggak bisa Lo apaan lo edit-edit udah aja ini biarin Oke balik lagi ke masak hobi baru Itu masak berarti dari awal pandemi tahun lalu Yes Masak pertama yang lo bikin makanannya apa? Tomyam Tomyam Enak gak tuh? Enak gak? Siapa yang pertama kali nyobain? Adik gue lah Enak gak? Kok lo bilang mayan sih? Lo kesel gue Besok gak gue masakin lagi lo? Sabar Emosi gue Enak gak? Oke lumayan Oke lumayan karena pertama Terus setelah Tomyam itu ada makanan lain yang lo bikin? Gue itu tipe orang yang kalau nyemplung tuh harus dalem Uh Nyemplung harus dalem Biar kedaleman wah susah keluar Maksud gue Gue kalau orang masak tuh kan biasanya kan baru-baru masak tuh masak yang simple-simple dulu Ih gue mah gak mau gue Gue masak langsung Gue kan orangnya jumawa ya Sombong ya Sombong Gue orangnya langsung kayak pengen Gue cari yang paling rumit Lo cari dimana? Lo gak ini kan? Maksudnya gak les kan? Enggak 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 Sekarang gampang kah? Lihat Youtube Lihat Youtube bener-bener Iya Apa? Lo masak apa? Rendang 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 Ini adalah orang kedua yang bilang kalau masak rendang itu susah Emang susah ya? Bukan susah sih menurut gue Tapi bumbunya banyak Masak? Yes Jadi mendingan beli aja gitu ya Cuma 15 ribu Rendang udah Makan pake nasi Iya Maksud gue gini Kalau rendang Sekarang ada kan bumbu rendang doang kayak gitu Tapi gue gak suka Oh jadi lo bikin sendiri manual? Gue gue sendiri manual Oke baiklah Bumbu-bumbunya gue ulek sendiri Dan gue gak suka pake blender Wedeh Coba tunjukkan ini lo Oh susah cuy Gue pengen liat ininya nih Kenapa? Kan ngulek sendiri katanya Enggak bisa keliatan Oke ngulek sendiri kan? Oke ngulek sendiri Terus akhirnya berhasil bikin Berhasil Berhasil dan enak? Dan rendang gue tuh jadi favoritnya adik-adik gue Sama pacarnya? Tadi kan ngomongnya gak punya pacar Jadi harusnya lo bisa Ini dong kan gak ada pacar Gitu harusnya Ya Allah maaf ya Maaf ya Aduh gue gak tau gue harus gimana Gue sampe bingung gue coba apa Itu salah satu makanan Buat kamu maaf ya Maaf ya mas Jadi akhirnya setelah tom yum Terus juga rendang Dan berhasil dan enak Ada makanan lain yang mungkin agak rumit yang lo bikin? Ya paling masakan rumah sih Dinda Soalnya emang anaknya kita juga gak terlalu doyan Jajan Jajan-jajan luar gitu kan Oke jadi apa Sekarang masak terus nih Selama pandemi? Enggak juga Jadi dia kan enaknya mut-mutan Terus kalau pas lagi rajin ya rajin banget Kalau pas lagi males ya males banget Kalau lagi pengen masak ya masak Kalau lagi gak pengen masak ya pesan aja Oke Emang bintang lu apa sih? Aries Oh Aries Aries bagus sih Aries bulan? April Oke Maret April ya Yes Tanggal? 17 Tanggal 17 Aries oke sih Salah satu temen gue Aries dan mereka sukses Amin Iya Aries ya oke sih Oke ya Pekerja keras soalnya Aries Tapi mudian ya Yes Aku tuh random banget dan mudian banget anaknya Hal terrandom yang pernah lu lakuin Hari ini gue bisa Maksudnya bisa kayak seharian kerja Besok gue tuh pokoknya gak mau kerjain apapun Kayaknya orang-orang tipikannya banyak yang kayak gitu deh Oh iya Hari ini kerja besok Setidak Tapi maksudnya gue tuh kayak aneh aja Maksudnya gak tau ya Maksudnya orang-orang sekitar gue selalu bilang Lu tuh random banget ya gitu Oke Hal-hal terbar-bar yang pernah lu lakuin Kan itu random kan Apa ya Apa Pernah ada yang Wah sampai temen-temen lu bilang Ah gini Gila sih Gila sih Kalau gue tuh lebih randomnya tuh lebih yang kayak gini Orangnya gak ada planning gue Maksudnya kalau bukan-bukan untuk target hidup dan kedepannya ya Jadi lu menjalani apa yang ada sekarang gitu Yes Oke sama sih gue juga begitu Eh Gue juga gitu Karena Apa ya Ketika kita merencanakan sesuatu tuh kadang kan kita ada berharap sesuatu Yes Tapi kalau misalkan gagal dan tidak sesuai dengan harapan kita Kecewa dong lu Kecewa Bener Jadi mending jalanin aja jalan gitu Santai Jalanin hari ini ya Betul Yang nanti ke depannya Kan memang gak pernah ada yang tau Betul Ke depannya seperti apa kan Pokoknya jalanin aja gitu Dan Dinda tuh orangnya punya prinsip yang Apapun yang terjadi tuh Pasti udah baik aja kata Tuhan Oke Jadi jalan aja Amin Amin Mudah-mudahan selalu lancar ya Amin Kerjaannya terus juga Amin 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 Ajang pencarian bakat yang digelar di Malaysia Yeay Tahun 2000 2019 2019 Kok bisa lu ikutan si Ajang itu Nama Ajangnya adalah Big Stage Big Stage Itu jurinya ada siapanya Siti Nurhaliza Siti Nurhaliza Jodika Cakrakan dan ada juri jemputan dari Malaysia Yang setiap minggunya ganti-ganti Oke Jadi Dinda masuk jadi salah satu peserta Si Big Stage ini yang di Malaysia Itu pesertanya dari negara mana aja Thailand Korea Brunei Darussalam Malaysia Indonesia Ya itu doang sih Dari Indonesia sih apa Aku saja Sendirian doang Sendirian Kok bisa Coba ceritain dikit aja Dinda juga gak tau awalnya Jadi pertama kali ditawarin itu sama Kojul Kojul ini adalah Marketing di Nagasara Nagasara betul Jadi pertama kali ditawarin tuh Dinda Dinda mau gak Jadi ada dari pihak sana tuh Astro kan Yang ngadain Dari Astro tuh udah ngeliat video klub Dinda Dan tertarik Menawarkan Dinda untuk kompetisi disana Oke As professional singer Terus Kompetisinya gimana tuh Jadi yang dilombakan itu adalah Penyanyi-penyanyi yang memang sudah Jadi penyanyi gitu loh Bukan penyanyi yang baru Mau jadi penyanyi Terus yang di training Sekian lama Iya bukan Jadi yang bener-bener penyanyi yang sudah keluar album Single gitu-gitu Dan sudah professional singer lah intinya Terus aku bilang Oke ada karantina gak kok Ada Jadi kemungkinan 2-3 bulan Gue mikir saat itu Kak Noy Gue hampir tolak loh saat itu Karena gue mikir gini Gue kalau gak cari duit Gimana adek-adek gue Iya bener Sekarang tolong punggung keluarga loh Iya maksudnya Gue harus kasih makan adek-adek gue Kirimin ke Medan Jadi lu pasti Terus banyak pertimbangan Banyak pertimbangan banget Sementara gue Gue bukan pegawai negeri yang memang ada gaji bulanan Ada gaji betul-betul Gitu loh Kalau gue gak nganyini gue gak dapet duit nih Gitu Jadi gue memang saklet sama aku Jules Oke sekarang gini Kalau aku berangkat Aku dapet duit dari mana nih Gitu kan Terus aku Jules bilang Ada uang sakunya Dinda Oh tenang saja gitu ya Yes mulailah ada lampu-lampu kan Di kepala gue Terus abis itu tanya dulu jumlahnya berapa Nutup gak Oh tetep matre ya Bukan matre dong Itu realistis dong Enggak gue gak matre Enggak maksudnya Sebenernya bukan matre sih Karena kalau matre tuh ketika ada cowok Atau pasangan yang bilang pas pasangan lo matre Berarti dia gak mampu Cowok itu gak mampu Jadi tolong Cowok-cowok ini harus bisa membedakan Yang mana matre yang mana memang Memang sekarang tuh butuh duit Butuh duit Tapi gue harus bilang kalau gue gak matre ya Karena menurut gue Orang gue bisa cari duit kok Mungkin lebih ke money oriented Yes Money oriented Maksudnya sesuai kebutuhan aja sih Realistis sih Iya realistis betul-betul Oke akhirnya Lo dikasih tau kalau Ada uang sakunya Dan mencukupi Dan mencukupi Akhirnya gue jalan Gue bilang Oke Dinda mau coba Selama dua bulan itu Dan saat itu gue kepedean Gue pikir lombanya dangdut Oh Ternyata Gue pikir gini Alah Orang luar yang di dangdut gimana sih Ya gak Bener gak sih lo Gue Indonesia nih Musik dangdut Asli Indonesia kan Musik dangdut Jadi gue pikir Gampang lah gitu Ternyata pas disana Tidak Tidak ternyata All genre All genre Jadi pop Dangdut Terus Lo harus bisa semuanya intinya Iya Dan gue pikir Kompetisi disana Karena gue sudah pernah kompetisi disini Gue pikir akan sama aja Jadi gue juga kepedean Gue sudah pernah nih Alumni kan gue Paling tidak gue tau lah Basicnya kayak gimana Dan ternyata kompetisi disini Dengan kompetisi disana Kalian orang Indonesia harus bersyukur Kompetisi disini Karena lo tinggal nyanyi Neng Mas Kalau disana kita mikirin konsep panggung Sendiri tuh Sendiri Kita mikirin konsep panggung Kita mikirin aransemen musik Kita mikirin penari latar Kita yang pikirin Wow Jadi dituntut untuk Mandiri ya Yes Kan maksudnya gini Lo penyanyi kan Lo bayangin lo buat konser Gitu Wow Berarti banyak banget pelajaran yang diambil Ya itu ilmunya Banyak banget Wow Oke Setelah itu Setelah akhirnya Lo berjuang Masuk berapa besar? Lima Masuk lima besar Terus Bareng sama peserta yang ada di negara lain Ada yang peserta yang deket banget gak Sampai sekarang? Yang deket banget sampai sekarang Ada Namanya Shada Dari Malaysia juga Shada dari Malaysia Itu udah kayak ada Tapi Alhamdulillah sih Maksudnya sama peserta lain Kita masih komunikasi Dan kalau pas selama komunikasi Yang aku deket tuh Karena memang kita tinggalnya Dari beberapa negara itu Kita satu tempat Satu hotel Yang satu hotel tuh Aku yang dari Korea Sama yang dari Thailand Jadi saat kompetisi Memang aku lebih deket sama mereka Agak keterbatasan bahasa Karena mereka menggunakan Bahasa Inggris sih Bahasa Inggris Bahasa Inggris gue juga kan Lo tau kan Bahasa Inggris kita kan Cuma yes no yes no Oh no Agak terbatas gitu kan Jadi yaudah Tapi memang aku deket sama mereka Selama kompetisi Tapi setelah kompetisi Masih deket sama yang lain juga Oke Tapi kan Sebenarnya tipikal ya Yang misalkan nih Pas kompetisinya Akra banget Terus setelah bubar Yaudah Pertemanannya juga bubar Tapi ada yang Mungkin sampai sekarang Terjalan pertemanan dengan baik Nah itu Itu yang Yang mungkin agak susah Yang menjalin pertemanan Setelah kompetisi itu kan Kompetisi bener Oke Selamat ikutan Big Stage Ada lagu yang Susah gak? Yang Aduh gila Lagu latihannya Sampai Wah lama banget Ada gak? Itu bukan lagu susah Jadi Minggu ketiga Konset ketiga itu tuh Menurut aku lagu itu gak susah sih kak Apa tuh? Tapi kayak berhantu aja menurut gue Berhantu? Maksud gue tuh kayak punya Ini lagunya lagu misteri Bukan Gak tau kenapa Jadi dari awal gue latihan Gue nyanyi lagu itu Nangis aja Lagu apa Tuj? Lagu Terlalu Memuja Gimana nyanyi? Itu lagu Malaysia Coba-coba Berulang suara hati Berbicara tentang dia Itu tuh gak tau ya Pas latihan Kita kan ada coach kak yang Yang ngajarin Sampai Waktu itu kita menginginkan Cigu kan Cigu Shafi Cigu Shafi tuh udah kayak Mama aku sendiri Karena memang Ya baik banget Sumpah Bener-bener kayak Sosok ibu banget Buat Dinda Coba say hi dulu Cigu I love you Terus udah gitu Nonton Kayak yang nonton aja ya Ember wak Terus udah gitu Cigu tuh Kayak Dinda tuh gak perlu cerita apapun Tentang Kekhawatiran Dinda Ya Dinda gak mau menafikan ya Selama disana tuh Kayak fokus Dinda tuh kebagi Karena saat itu Ada Dinda juga lagi kompetisi Yang paling kecil Dinda kompetisi disana Ada Dinda juga kompetisi disini Saat itu Jadi kayak Aduh bisa gak ya Aman gak ya Gimana ya Aduh cicilan belum bayar nih Gitu Tetep Tetep Soalnya Gimanapun karena Dinda kompetisi Yang seharusnya fokus Gak bisa Karena memang ada beban itu Ada tanggung jawab Yang harus diselesaikan Gitu loh Jadi saat itu tuh Dinda gak tau kenapa Pas dapet lagu itu tuh kayak Melo aja buahnya Gitu Emang arti si lagu itu apa sih Arti lagu itu kayak Menurut aku Menurut aku kan Sebenernya tergantung orang Masing-masing Boleh buat pasangan Boleh buat family Tapi Dinda mengartikan lagu itu Untuk family Untuk keluarga Untuk keluarga Baginda kayak yang Gue bakal ngelakuin apapun deh Untuk keluarga gue gitu Jadi itu yang bikin Lo sedih Gak nahan gitu gue Jadi kayak Biar aja Nangis gak pas waktu itu Nangis dari latihan gue udah nangis terus Pas itu pas live Live nangis gue Coba Itu memalukan Ada gak sih Ada di Youtube Di Youtube ada ya Ada Di search aja Dinda Permata terlalu memuja Dinda Permata terlalu memuja Tolong tapi jangan disabar luaskan Karena bagi gue itu Memang bener-bener kayak Video Live gue yang paling Menurut gue tuh kayak Aduh kenapa sih Dinda harus Ngelakuin ini Gitu Wait Kita lihat dulu ya Malu dong cuy Dinda Permata Terlalu memuja Permata terlalu memuja Yes Itu tuh gue nangis Jadi gue ada part Yang mana yang mana Yang ini Nih ya Untung Youtubenya gak ada iklannya ya Pake premium Nih Nih ya Oke Jadi Bisa dilihat Youtubenya Iya Oh iya bener dong Dia nangis dong Itu gue lupa lirik Gue nangis Jadi ini nangis Gara-gara lupa lirik Gue ngeblank Oh iya bener dong Gue ngeblank Nangis Wak Keinget utang Di Indo Iya bener Gak apa-apa Gak apa-apa Di sini mah bebas Gak apa-apa Soalnya gak temen-temen ngomongnya Kanu Enak aja lo Jadi Ter-trigger Ngomong kasar ya Oke baiklah Akhirnya Perjalanan big stage ini Lo sampai lima besar Yes Oke Setelah itu Udah gitu ya Ada Ada kata-kata juri yang Masih lo ingetnya Sampai sekarang Alhamdulillah dari awal tuh Komen juri tuh selalu baik Bahkan Buji terus Iya Dan bahkan minggu ketiga gue Nangis pun Itu tuh gue dapet kayak Upload dari Gue sempet udah kayak gini Saat itu gue hampir tersingkir Gue pikir Gue ikhlas Karena gue tau gue salah Tapi ketika bilang Ya siapa yang harus terjemput Dindakah Dan semua Satu auditorium itu Teriak No Dan itu gue merinding Sumpah gue merinding Dalam hati gue gini Ya Allah Gue gak pernah Gue bukan maksudnya gimana-gimana Cuma maksud gue Gue di negara orang Gue merasa dicintai sekali Jadi gue ngerasa kayak Gue ada tempat nih disini Jadi kayak Alhamdulillah ya Maksudnya Ketika gue Ke negara orang Menurut gue Gue bawa bakat gue Yang Tuhan kasih Alhamdulillah Dan ternyata disana Diapresiasi Walaupun Gue bukan Asli sana Gue tuh pendatang Tapi ketika gue bawa karya Mereka tuh welcome Wow Itu yang justru luar biasa Ketika lu berkarya Di tempat orang Si orang-orang disana Itu mengapresiasi Nah buat yang mungkin Sekarang lagi nonton Terus lagi ngedengerin juga Temen radio Yang gak tau Dinda permata itu siapa Kita akan mengorek Lebih dalam lagi Karena dia suka yang dalam-dalam Tadi kan udah tuh perjalanan Pas waktu big stage Terus juga hobi barunya Dinda permata Sekarang kita ke Karir bermusik Dan bernyanyi Dan lagu-lagu yang udah Dinda permata Punya ya Jadi buat yang gak tau nih Dinda permata ini adalah Seorang wanita asli Dari Medan Medan Horas Horas bah Habis beras makan gabah Horas bah Hompila Hompimpa Itu ngapain lu Itu kan ada lagunya Oh ada ya Ada kayaknya lagu Naneo Oke Jadi Buat yang gak tau Dinda permata itu Dinda permata itu adalah Seorang penyanyi Yang menyanyikan lagu Itu terkenal banget sih ya Lagu pertama yang dinyanyiin adalah Apa itu Tersanggup lagi Tersanggup lagi Coba nyanyi Maaf karena ku sudah Tersanggup denganmu Semakin lama Ku semakin terluka Lebih baik Kudai segitu aja Ya ampun mahal banget Tepuk tangan Tepuk tangan Nanti dikasih efek tolong ya Jadi setelah Tak sanggup Lagi Itu dilanjutkan dengan lagu kedua yang berjudul Seseorang di hatimu Seseorang Coba nyanyi lagi Gak apa-apa Gue buahnya pengen kasih kontrak gitu Kalau disuruh nyanyi tuh Aku tahu kamu Purah-purah Mencintaiku Tapi tak dengan hatimu Luar biasa Kok bisa sih Din Suaranya bagus gitu Lo ada latihan khusus? Enggak sih Maksudnya Emang ya Alhamdulillah Itu gue ngerasa sih Itu kayak anugerah Terbesar dalam hidup gue sih Gue gak mau tahu rahasianya sih Soalnya kalau misalnya Gue mau tahu rahasianya Berarti itu bukan rahasia lo lagi Jadi gue pengen tahu nih Kira-kira ada treatment khusus kah Untuk memakai Enggak Gue tuh santai banget Kak Nui Kata orang penyanyi gak boleh Makan gorengan Gak boleh makan es Minyak lapuk Berminyak Enggak gue gak pernah ngejaga Katanya tidur cukup dan segala macam Enggak Alhamdulillah Gue nyantai aja gitu Terus eksersis lo apa? Nyanyi aja Nyanyi aja Setiap hari gue memang harus nyanyi Setiap hari nyanyi apapun? Apapun Lu lagi suka lagu apa sekarang? Lagu-lagu Malaysia Ada satu lagu Malaysia Yang pencipta lagu gue juga Yang kemarin gue Kan sempet tuh buat lagu di Malaysia Nah dia ngeluarin lagu Itu dalam banget Coba-coba Lagu dari siapa? Terus judulnya apa? Kendati Emilia Jadi nih ya Lagu yang sekarang Dinda Permata Lagi suka banget ini Lagunya dari Emilia Kak Emilia Judulnya Kendati Kendati Ini original soundtrack dari Takdir yang tertulis Coba nyanyiin dikit aja Pasti turut kau merasakan Jalan kita penuh Tanda tanya Tapi apapun jika denganmu Terlalu melengkapi Berat rasa Yang mau Udah ya Mahal-mahal Terlalu bagus cuy Suaranya bagus banget Buat yang sekarang lagi ngedengerin Terus pengen didatengin eventnya Sama Dinda Permata Tinggal langsung aja Follow Instagramnya dia Di Dinda Permata 174 174 174 174 Dinda Permata 174 Itu nanti Bisa Sabar Tanya gue Maaf Jadi tinggal langsung aja Bisa di DM ya Meskipun Dinda gak akan pernah balas Kan di bio gue ada nomor Makanya tinggal di Telepon aja Itu si manajernya Oke baiklah Dinda Permata Setelah lagu Tak Sanggup lagi Seseorang di hatimu Terus lagu baru lagi Lagu baru lagi Sampai akhirnya Januari 2021 Dinda Permata ini Ngeluarin lagu baru Ini lagunya enak sih Menurut gue enak ya Bukan karena memang Gue kerja di Nagasuara Bukan Tapi memang lagunya enak banget Judulnya adalah Mengalah Untuk menang Coba diceritakan Lo harus tau kak Itu lagu pengalaman pribadi Ini lagu ciptaan lo kan gak Enggak Oh lu bercerita ke Ato Angkasa Salah bukan Jadi sebenarnya gini Oh penciptanya Ato Angkasa Iya penciptanya ke Ato Jadi gue gak tau kenapa ya Makanya gue sempet Merayu sama Babe Gue bilang Sorry Babe itu adalah Bapak Rahayu Kertawi Guna CEO dari Nagasuara Kita harus jelasin terus Oh iya bener-bener Seri-seri Gak semua orang tau soalnya ya Betul sekali Gak semua orang tau Dinda permata juga Iya bener-bener Jadi maksud aku tuh Saat itu Dinda sempet Merayu ke Babe Dinda boleh gak sih lagunya itu Happy-happy juga Karena relate Oh related to your life Iya gitu Jadi kayak Kadang-kadang gini Kadang-kadang maksudnya Saat tag vokal Release Lagunya keluar tuh Gak ada apa-apa kak Oke Seminggu setelah rilis Kejadian sama gue Apa Tuj Ya putus aja gue Nah Jumlah Menjalan Kayak jangan lagi dong Tolong gue coba Tolong dong Jadi dia suka Sering ngalamin Dan itu jadi kejadian nyata Iya Kalau abis nyanyiin sesuatu Iya jadi Kayak contoh tak sanggup lagi Tak sanggup lagi Sebelumnya sih gue aman-aman aja Sama cowok gue Mantan gue dulu Pas Udah gitu Saya preman ya wah ngomongnya ya Terus Gitu Terus Terus abis itu Putus bubar Abis itu putus Dapet cowok baru Lagu baru cowok baru Terus Gila ya gue Berarti eh lagu lo ada berapa judulnya Eh ada berapa jumlahnya Eh makanya Lu ada berapa Tota-tota lagu lo Tak sanggup lagi Seorang di hatimu Cewek metik Berarti seorang di hatimu Cewek metik itu agak lama Jedanya Oke Ya pokoknya kita hitung aja Jumlah lagunya berapa Lima Enam Berarti udah ada enam dong Pacar lo Mantan dong Oh iya gak masalah Salah Mantan Enggak sih Enggak sih Enggak Enggak maksudnya gini Kadang gak ada Enggak bukan Bukan kadang yang putus Terus kayak Enggak sih Maksudnya kayak yang Berantem-berantem Terus Hampir putus Tapi gak jadi Itu biasanya Putus selain Karena memang pengaruh lagu Pengaruh apa biasanya Enggak Bukan sepertinya Gue gak mau mempercayain itu ya Enggak Ini mah Apa Karena kan yang tadi lo bilang Suka ada pengaruh lagunya Ini biasanya nih Kalau kalian putus Gara-gara apa Gue kayaknya masalahnya Kenapa emang Enggak tahu Seorang dinda permata Emang gak bisa diajak pacaran ya Gak bisa diajak asik Itu buat pacaran Ih kok gitu sih Kok jahat Makin gue nanya Gak maksudnya Iya kan Iya Ketika lo banyak Banyak mantan nih Ketika lo banyak mantan Berarti kan ada sesuatu Yang salah dari pasangan lo Atau yang salah dari lo Kalau lo diputusin terus Berarti kan yang salah lo Masalahnya gue gak pernah diputusin sih Oh lo yang mutusin Iya Nah berarti Belum ada yang cocok Jadi gini Kak Gue tuh kalau pacaran Menurut gue Kan masih pacaran ya Ketika pacaran Ya berlakulah Seperti orang pacaran Emang kayak gimana ya Pacaran yang pengen Dinda permata Itu yang ideal tuh kayak gimana Ya lo jadi diri lo Gue support lo Apa adanya Dan lo juga jangan ngalang-ngalangin gue Oh gak bisa dikekang Yes Lo tahu Ari yes Oh gak bisa dikekang Oke Oh oke Lo pengen dibebasin ya Bukan dibebasin sih Karena gue juga tahu batasan Intinya Gue sayang sama lo Lo sayang sama gue Gue percaya lo Lo percaya gue Oh jadi Lo bukan tipu orang yang Beb Aku lihat No Oke Karena dia juga gak mau dikek Yes Betul Itu bener Gue gak akan periksa handphone pasangan gue Karena sebaliknya gue gak suka Oke Nah itu biasanya Kalau putus tuh karena apa Terakhirnya nih misalkan Ketauan selingkuh kah? Enggak Gue terlalu saklek Kalau gue bilang Gue yang terlalu saklek Karena pada dasarnya Mungkin bagi mereka tuh kayak Yang cewek itu Gue sadar Gue sadar Maksudnya kesalahannya ada di diri gue juga Maksudnya kadang mungkin gue tuh terlalu yang Gue gak rasa gue bisa sendiri gitu loh Jadi Sometimes Kalau misalnya kita ribut nih Kadang gue mikir Lo ribut banget sih Yaudah-yaudah gitu loh Kadang gue yang kayak gitu Oh oke Baiklah Jadi Ya bagus sih sebenarnya Ada plus minusnya ya Ketika lo gak mau menjalani Apa ya Hubungan yang Istilah anak jaman sekarang itu toksik Karena lo berpikir Ya apaan sih lo mau ngekang-kang gue Apaan sih lo mau ngerubah gue Apa segala macem Mendingan udahan gitu Karena menurut aku Komitmen pacaran itu Saling dukung aja Dan menurut gue gini Kan gue sayang sama lo Jadi gue akan nyakitin lo Kalau lo sayang sama gue Lo gak akan nyakitin gue Udah gitu aja Ines Jangan maksudnya Dan gue ketika Karena kenapa gue begini Semasa pacaran Karena gue nanti akan total Ketika gue menjadi istri seorang Luar biasa Dinda Permata Quadsnya tolong Dicatat lagi editor Apa quotesnya tadi Ya itu lupa Gak gue bilang Ketika gue menjalani hubungan pacaran Gue memang Tidak mau kayak terlalu Dikekang dan segala macem Karena gue tau ketika Gue sudah menjadi istri seseorang Gue tau gue akan totalitas nih Sebagai istri Gue akan menjaga apapun Yang seharusnya gue lakuin Untuk suami gue Akan menyayangi sampai mati Yes Akan Sampai maut memisahkan Kalau misalnya laki gue ngelarang Gue akan urut Karena itu udah suami Kalau sekarang masih pacar gue Lu larang-larang gue Sabar Bukan bokap gue lu Sabar Ngasih uang aja kagak Nah iya Tapi dikasih uang dong Enggak Gue gak suka diempanin cowok Oke oke Jadi lu bukan tipe Tipe cewek yang Oke yang aku udah transfer ya Oh makasih Oh gini Gini ya Ini digarisbawahi Perempuan tuh Menurut gue ya Apa Terkhusus gue Buat pribadi ya Buat pribadi Kalau gue dikasih Alhamdulillah gue bersyukur Gue berdoa Dua banyak rezeki Tapi gue gak pernah minta Oke Gue gak akan minta Oke berarti tipe cowok lu yang kayak gimana Yang tajir No Tajir baik Susah ya wak ya Tajir baik Kayaknya susah sih wak Gue percaya Jadi tipenya kayak gimana Tipe gue adalah Yang bisa buat gue bahagia Meskipun gak punya duit Bahagia itu semua ya wak Bagi gue Enggak bukan Maksud gue gini Bukan bukan Maksud gue gini ya Kalau gue maksudnya Lo harus dapet laki tajir ya Enggak Tapi kan kita butuh duit sekarang Gue butuh Gue bisa cari duit Tolong Buat yang pengen sama Dinda Permata Enggak usah Punya duit Dinda Permata Salah Yang penting lo tau kerja Karena menurut gue Ketika laki-laki mau bekerja Dan dia seorang pekerja keras Pasti dapet Pasti ada duit Tolong di quotes lagi Gue masuk mana dulu ya Oke baiklah Baik-baik Berarti Enggak harus melulu Yang tajir banget ya Santai we Yang penting Yang penting bekerja Dan sayang sama Dinda Dan keluarga Yang sekarang begitu gak? Dia suka gitu ya Oh kan gak punya pacar Sorry Pancing pan Iya kan gak punya pacar Oke baiklah Berarti Balik lagi nih ya Balik lagi ke Pengalaman-pengalaman Yang akhirnya Dia kandas gitu Di beberapa hubungan Tadi kan Lu sebenernya bukan mempercayai ya Lebih ke Oh iya ya Ternyata setelah gue Menyanyikan lagu ini Oh udahan juga Masa pasangan Nah kalau yang ini Kalau yang ini nih Si lagu ini yang Mengalah untuk menang Apa yang lo rasakan? Di lagu ini lo Feel lo kayak gimana? Di lagu ini gue ngerasa Ini sudah Ini sudah kayak titik terakhir gue Untuk Gue tuh ada jeleknya Kak Ketika sayang sama orang Makanya kenapa gue Kayaknya lo sempurna-sempurna aja deh Oh iya lah Oke gue pilih dulu lah Kita nanti mau makan dimana? Gak maksudnya Ketika gue menjalin hubungan Makanya kenapa gue Agak saklek soal Ya kalau lo terlalu ribet Gue kayak gak bisa deh gitu Karena gue tuh Kalau udah sayang sama orang Sayang banget gitu loh Jadi tuh kadang Gue tuh sampai kadang Bukan bucin ya Gue gak mau dibilang bucin Karena gue juga punya prinsip Ketika gue ngerasa kayak Ini sudah salah nih Gue gak mau gitu Kalau ketika gue ngerasa Hubungannya sudah gak sayang Gue tinggalin Cuman masalahnya adalah Ketika gue udah sayang Kenapa gue bilang Gue tuh tipe orang Ketika udah sayang Gue tuh banyak pemaklumannya Oke jadi banyak Ya udahlah ya Ya udahlah ya Sama seperti di lagu ini Kenapa gue bilang Sebenernya banyak banget Yang mantan gue lakuin Karena gue sayang saat itu ya Saat itu ya Sekarang gue mah Ya udahlah gitu masing-masing kan kita Tapi pasti ada yang dekat gak mantan? Alhamdulillah mantan-mantan ini Semuanya baik-baik aja putusnya Kecuali yang terakhir ya Pacarnya aja yang gak baik-baik sebenarnya Kalau tahu Enggak dong Enggak dong Maksudnya yaudah masing-masing aja kan Sip Oke balik lagi Nah jadi mengalah untuk menang ini tuh Bener-bener kayak yang Dinda bener-bener kayak Kenapa dia bilang relate Karena pas putus Dinda orangnya kan gak suka keluar-keluar Bagi Dinda itu kayak Jadi Apa ya Jadi Kita aja deh yang tahu Apa permasalahan kita Kan kenapa orang harus tahu Enggak ada urusan sama orang gitu Kalau misalnya ada orang yang ngejudge gue kayak gini ya Gue pikir ya karena lo gak tahu gue aja Gitu Agak mirip nih sama kisah aku nih Gitu Oke baik-baik Dan pas ngelihat liriknya emang benar sih Mirip Mirip Sama kisah gue juga Oke Ini rilis di tahun 2021 Prosesnya kayak gimana Prosesnya ini lumayan panjang Berapa lama? Sebenarnya lagu ini udah lama banget sih Sebenarnya Dari tahun? Dari 2019 Kalau gak salah Oh wow Berarti udah di keep lagu ini Eh 2019 akhir ya Kalau gak salah Iya kalau gak salah sih Sekitar 2 tahun meng keep lagu ini Sampai akhirnya rilis ya Karena waktu itu sempat Lagu ini tuh sempat dibuat Ganti Aransemen Oke Karena ganti kan Iya ganti Aransemen Terus abis itu Dan untuk lagu ini tuh Dinda memang pengen banget terlibat Karena Dinda ngerasa kayak Oh ini lagu memang Pengalaman gue juga nih Bukan cuman pengalaman Si Kak Donald yang cerita sama Kak Ato gitu loh Karena pas gue Gue nyanyiin Gue rasapin liriknya Nah gue tuh paling suka Kalau dapet lagu tuh Gue bedah dulu liriknya Oh jadi bukan mentah Mentah apa Masih mentah Terus lu telan Telan mentah-mentah juga gitu Oke gitu Karena bagi gue ketika nyanyi tuh Harus ada nyawa yang disitu Tolong di quotes lagi Kalau nyanyi harus ada nyawa Dinda Permata 2021 Tolong di quotes lagi Tolong-tolong Bagus loh Banyak pengalaman hidup kayaknya ya Emang Anda tuh umur boleh muda saya Tapi pengalaman hidup saya Umur berapa? Umur berapa? Tua sih Sekarang umur berapa sih Din? Hampir menginjak 30 Belum lah Masih muda lah itu Tuan lu ya Masih muda lah itu Oke baiklah berarti Prosesnya itu dari 2019 Akhirnya ganti aransemen dan segala macem Ada kesulitannya gak bikin lagu ini? Jadi lagu ini sebelumnya tuh dance dude gitu Oke Jadi bener-bener gak Menurut gue ya ada Tetap ada goyangan-goyangan Sama seperti lagu-lagu gue sebelumnya Sampai akhirnya pas dia Ada perubahan aransemen Gue sempat mikir Aduh gimana ya ini gitu Sebenarnya karena gue udah klik di awal Oke Karena gue belum Karena gimana ya Kalau misalnya kita udah Nemplok dulu tuh Nemplok tuh apa ya Apa sih harusnya Nempel-nempel Udah nempel dulu tuh sama yang awal Biasanya kita akan susah tuh masukin yang lain Input yang lain kan agak susah ya Kalau gue pribadi Jadi waktu pas dapet lagu contoh yang awal Kan gue udah tag vokal juga Musiknya beda Gue sempat mikir Aduh mau digaimanain lagi ini lagu Soalnya udah bagus gitu loh Oke Terus sampai akhirnya gue bilang Oke gue Kalau misalnya memang mau berubah Berubah sekalian Kalau kemarin lagu gue slow Tapi ada jogetnya Gue pengen kali ini Di lagu ini Semua orang ikut nangis Berdarah-darah deh sama gue Nih buat yang penasaran Video clip-nya udah ada ya guys Udah Dinda Permata Mengalah untuk menang Bisa dilihat di Naga Suara Official Channel Youtube Naga Suara Official Nanti dikasih link-nya ya di bawah Ini video clip-nya kan udah jadi Ini karena udah rilis juga Jadi lu udah bercerita soal si cerita lagunya Ini bikinnya dimana nih? Di Jogja Di Jogja Oke berapa lama dan kapan bikinnya? Nah uniknya lagu gue ini tuh trilogi video clip-nya dengan Denny Yass Oke baiklah Jadi nanti akan sambung menyambung Nah itu kenapa saat itu tuh buat video clip itu prosesnya juga lumayan panjang Karena di video clip gue harus ada Denny Yass Di video clip Denny Yass harus ada gue Gitu Karena nanti nyambung ceritanya Oke 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 Itu lumayan Kita jam setengah tiga tuh gue udah make up Itu daerah Itu Jogja tapi di Bukit Eh negeri atas awan Ini keren banget Iya di negeri atas awan Keren banget Negeri di atas awan Di Jogja oke Terus Iya awannya waktu itu gak dapet Soalnya memang hujan mendung Terus ini trilogi Oke nanti Sambungannya ada di lagunya Denny Yass Denny Yass juga salah satu talent dan agak suara Nanti gue bakal ngobrol sama dia juga Oke terus Terus udah gitu kesulitannya adalah disitu kan emang Gue diminta acting juga Sama yang gue bilang gue tuh kalau untuk mencoba hal baru tuh kadang-kadang Susah gitu Tapi lo acting gak sih sebenernya Gak gak Oh lo belum pernah acting sebelumnya Gak belum Kecuali di video clip Oke baiklah Gue gak pernah Terus abis itu kayak yang Yaudah jadi banyak ketawanya aja Banyak ketawa dan capek sih kak Karena waktu itu tuh gue habis Baru nyampe terus kita sempet shooting video clip apa ya Waktu itu siapa dulu yang pertama gue lupa Terus udah gitu jadi kayak lumayan capek aja gitu Jadi jam setengah tiga gue make up Terus harus hiking naik kan ini Lumayan naik-naik ke atas Terus udah gitu hujan juga Terus besokannya gue harus shooting video clipnya Denia sih gitu Lumayan sih Lumayan capek Oke baiklah berarti prosesnya juga lumayan ya Lumayan Jadi mudah-mudahan yang sekarang lagi nonton Atau lagi ngedengerin suka sama Karya terbaru dari Dinda Permata Yang ngebedain lagu ini sama lagu yang lain Ini bener-bener Kalau aku bilang ini Piru Dangdut Oke Dangdut tuh ya begini gitu ya Ya Dangdut tuh kayak gini Klasik sih kalau agak sedikit klasik sih Dibanding lagu-lagu aku sebelumnya Lebih ke ballad kali ya Ballad Ballad banget ya Terus ya Terus ya Jadi makanya aku bilang Jadi ada beberapa kali revisi saat pergantian aransemen pun Berapa kali aku minta aransemennya diganti sama Ko Daniel Ko Daniel thank you banget Soalnya aku Ko Daniel itu adalah Aranger Aranger iya Thank you lo menjelaskan terus ya Iya dong Gue suaranya gak Gue gak kasih tau tapi gak menjelaskan gitu kan Oh oke Jadi si ko Daniel ini pun baik sekali Karena memang kok masih kurang sedih Jadi setiap kali dia antar Dinda Kalau kayak gini masih kurang sedih Oh berarti Lo juga ngasih ide ya Nah ini salah satu yang memang agak-agak Yang ngebedain Dinda sama penyanyi-penyanyi yang ada di luar sana Mungkin Kalau yang nyanyi yang di luar itu ketika dapet lagu yaudah Sebenernya gue tipe yang kayak gitu sebelumnya Oh sebelumnya Sampai akhirnya lo berubah Karena memang lo harus Memang harus ada nyawanya di lagu gitu ya Oke baiklah Karena gue pikir gini Saat lagu-lagu gue yang sebelumnya Bukan gue tidak mau ikut terlibat Karena gue pikir Ya memang sudah begitu Gue saat itu merasa Gue memang sudah dibentuk di negasuara Untuk menjadi penyanyi yang jendrenya itu Nah ketika lagu ini kan berubah nih Gue ngerasa Oke gue pengen bawa diri gue yang baru Ke lagu ini gitu Jadi gue pengen ikut terlibat Ditambah lagu ini memang pengalaman gue juga Jadi gue ngerasa memang Oke gue ikut andil deh Gitu Oke baiklah ya Terus kenapa orang harus suka sama Lep Karena Menurut gue Ini tuh Mewakilkan banyak hati perempuan Yang kadang-kadang Mungkin dia tuh Nyimpen banyak perasaan Kecewa Sakit Tapi diem aja gitu loh Tapi sebenarnya Tujuan dia tuh baik Maksudnya kayak Yaudah gue gak apa-apa deh lo Ini kata kasarnya ya Ini gue mau wakilin ya Ini kalau boleh diomongin Itu kayak gini Yaudah lo lakuin apa aja Gak apa-apa dia terserah Karena gue yakin suatu saat nanti Kebaikan bakal buat gue kok Makanya judulnya adalah Mengalah untuk menang Luar biasa Dinda Permata Sedara-sedara Tepuk tangan tolong Nanti editor dikasih tepuk tangan Ada efeknya tolong nanti ya Terima kasih loh adeknya Dinda ya Adeknya Dinda ini juga penyanyi ya Penyanyi Say hi dulu Say hi dulu Say hi Say hi Ini frame dikit ini Lamaan-lamaan dikit Siapa namanya? Stephanie 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 berapa Umurnya berapa tahun? 25 ya Bulan 6 Nanti di follow aja Instagramnya Stephanie di mana? Stephanie Danesia Stephanie Danesia Stephanie Danesia Nanti dikasih linknya juga Terus aja dikasih linknya Penyanyi juga kan? Iya penyanyi juga doang Lu gak mau kena gak suara? Eh abis kontrak lu dia beneran? Serius? Baru sama manajemen lama? Tolong Bapak Raius kalau sekarang lagi nonton Ini adeknya Dinda abis kontrak Balai bos sebelumnya Lol Siapa tau kan bisa duel Iya bisa Eh kalian ada ini gak sih? Ada marga gitu gak sih? Iya kita ada fam Nababan Nababan Misalkan Nababan Sister gitu kan Jadul ya Wak? Jadul ya Wak? Jadul ya Wak? Nababan Simbolon Nababan apa simbolon lu? Nggak Nababan Maksud gue tuh kayak udah jadinya kita ngeluarin albumnya lah Album daerah Oh iya? Iya Gimana sih lu? Gak apa-apa Siapa tau ada produser yang ada di Medan Terus duitnya banyak kan Iya bener Lu gak jauh-jauh dari duitnya banyak ya Wak? Enggak Maksud gue kan ya Sekarang kan realistik aja Wak Lu produser masa ini cuma modal ngomong doang kan? Iya bener Produser itu kan ini juga Harus modal Nelfon ke para hayu Terus nawarin lagu Terus dia modalin kan Iya betul Nggak pernah tau ya Banyak sekali Nababan family ya Nababan Sister ya Bisa kita pikirkan Oke baiklah hal-hal begitu Dinda Iya Harapan buat lagu ini Harapan buat lagu ini Dinda gak muluk-muluk ya Dinda berharap maksudnya Untuk karir Dinda terutama Bisa lebih baik lagi Terus Karena Dinda ya Orang-orang tergantung pasti tau lah Dinda sangat menghidari yang namanya sensasi Karena Dinda pengen Orang kenal Dinda tuh atas karya yang Dinda bawa gitu loh Ada tempat untuk di masyarakat tuh sebagai Oh Dinda tuh memang penyanyi yang ketika bernyanyi itu tuh sampai loh pesannya gitu loh Dinda pengen diterima sebagai penyanyi yang seperti itu Dan Dinda berharap karir Dinda sukses Diterima masyarakat dengan baik Amin Terus karena Dinda juga ngerasa Dinda punya peluang di negara Malaysia Dinda juga berharap karir Dinda juga sukses disana Amin 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 ya Rabbah Alam Ini mudah-mudahan segalanya sukses Karirnya lagu barunya Dan semuanya Amin 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 Allahum Amin Sekali lagi buat yang mau follow Instagramnya Dinda Permata Kita tengok dulu ada berapa followersnya ya Aduh masih sedikit sayang mas Abis ini biasanya nih Abis ini ya Biasanya orang-orang yang habis ngobrol disini followersnya langsung banyak Oh iya Amin Kita tengok dulu ya Tadi kita udah ngobrol soal lagu Jadi gak usah terlalu banyak ngobrol lagu Ntar lupada bosen ya Ayah bosan nanti Nih Dinda Permata Dinda Permata Ini udah verify Verify you know Di follow Instagram Dinda Permata Ditonton juga Coba Instagram lo dong Kenapa sih Gue pengen tau nih Kan biasanya nih ya Orang-orang tuh pada males Balas DM dari fans ya Kita cek dulu Kenapa Apa yang ada di DM Dinda Permata Baiklah Kita sekarang lagi ngecek Instagramnya Dinda Permata 174 Alain nama gue ya 174 apaan sih Din 17 April Itu gue mau publikasikan lahir gue Oh 17 April Dinda Nih ya diantara isi Apa Feed gue Di antara isi ini Ada yang menurut lo Yang paling cantik banget Ngerasa foto yang paling cantik Eh gue gak pernah ngerasa cantik serius Masa Iya Gue gak pernah ngerasa diri gue cantik Ya ampun Lo bisa se-insecure ini Gue tidak insecure menurut gue Karena menurut Tapi kan lo ngerasa Ini Gue tidak merasa cantik Tapi gue ngerasa gue pas Oke Yang paling pas deh Yang menurut lo paling pas Coba gue pengen tau Gue tuh selalu pengen Oke Jadi katanya nih Bentarling mau hijrah Amin Amin Foto yang paling Dinda Permata suka Di Instagramnya adalah Ini Pemirsyah Karena gue pikir Memang sudah seharusnya gue seperti itu Sebagai wanita muslim Oke Baiklah Kita semua ngaca ya pak Ya Jadi yaudahlah ya Gue tau itu salah satu Kewajiban yang gue belum bisa penuhi Oke Ini lu masih nyimpen foto mantan gak? Gak ada Gak ada Boroboro ya ini gue pacaran aja tuh gue gak pernah publikasiin Oh iya bener Lu gak pernah ini apa? Gak pernah gue posting Dari dulu Coba lu liat galeri lu Jangan dong Jangan dong Jangan dong Enggak gue pengen liat Bukan maksud gue Gak mantan bukan ada mantan sih Cuman Ada satu foto yang Lu belum pernah share ke Instagram gak? Coba gue pengen tau Ya udah gue aja yang liat ya Iya gak usah gue lah Oke Coba Foto yang gue gak Gak pernah lu publikasiin Terus yang Apa ya? Aib lah foto aib lah Gak ada gue Astaga Jadi lu selfie-nya cantik terus gitu Gue soalnya gue kalau ngerasa gue jeluh gue gak selfie Ngapain gue selfie Oke kita tanya ke siapa ade lu? Pani Pani Coba lu ada foto Dinda yang aib banget gak? Coba lu cek Enggak gak Coba lu cek Coba lu cek Kita akan tanya ke adeknya Dinda ya Coba Pani Gak ada Oh gitu Jadi tipikal ya Tipikal perempuan ya Kalau lagi jelek Jangan-jangan Beneran gak ada yang candid apa? Dinda Permata gak ada yang candid Ini saling menutupi aib kayaknya Maksudnya kita ya Gue Gue kalau mau tawin ade gue Pas kedapet nih Ngeri gue jelek banget ade gue ya Gue hapus Iya Kita menjaga Jadi gak ada aib-aiban ya Iya Kita gak pernah maksudnya Walaupun maksudnya kita somplak ya Tapi kita gak pernah menyebarkan aib saudara Oke baiklah Dinda Ada sifat jelek Eh Dinda Pani ada sifat jelek Dinda gak Yang orang-orang gak tau Apa? Jujur aja gak apa-apa Ya itu mah Itu doang Pernah ada lupa apa gak Sampai fatal Handphone Tapi balik lagi gak itu Si handphone dan dompetnya Enggak Oh balik Aku tau kak Adek aku tuh tau banget Kalau aku tuh emang pelupannya parah Jadi memang Pak Pani ketika gue keluar kota Even dia gak ikut pun Dia akan ingetin Barang-barang ya Jangan ada yang tinggal Tapi lu gak pernah lupa pasangan lu kan? Enggak sih Nama gitu Misalkan salah panggil Enggak Enggak dong Enggak dong Kalau gak salah gandeng gitu Salah gandeng gue pengen sih Oh Dair ini tanggal berapa? Dair ini Dair itu berkali-kali Sehari gue tuh bisa nanya berapa kali Eh kau berapa sih? Hari ini dia udah nanya tanggal belum? Belum 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 Oh karena emang gak ada kerjaan Wak Jadi dia gak nanya Iya Oke baiklah Gitu Dinda Permata Seru banget Ih ngobrolnya sama Dinda Permata ya Iya dong Ini karena waktu udah Tuh udah Udah mau sejam loh Gila loh Gila udah mau sejam gak kerasa ya Seru gak lah ngobrol sama gue? Enggak sih Biasa aja Dinda Next Project Bakal ada apa nih? Oh iya doain Insya Allah Dinda sempat udah ada tawaran juga Untuk lagi Tawaran lagi Untuk nyanyi Jadi apa Ngebuat lagu Liris lagu Untuk soundtrack film juga Sinetron di Malaysia lagi Wah Jadi insya Allah Luar biasa Malaysia ya Mudah-mudahan sih Gak cuman Nama besar Dinda Permata ini Banyak dikenal di Indonesia Tapi mudah-mudahan di Malaysia juga ya Amin Amin Cuman di Malaysia Singapura, Brunei dan segala macam Amin Jadi Dinda Permata Ini mungkin ada yang mau diobrolin Diomongin terakhir Buat yang sekarang lagi nonton Sama lagi dengerin Dinda Dinda cuman minta supportnya aja Minta doa baiknya selalu Terus Tungguin karya-karya Dinda Terus Biar Dinda juga Apa Seneng gitu Setiap kali ngeluarin karya Karena kalian apresiasi Jadi Dinda minta apresiasinya Dukungannya Doa-doanya Amin Amin Ngomongin soal apresiasi Pernah enggak lo ngedapetin Satu hal Atau satu barang Dari fans lo Yang sampai sekarang Lo masih ingat Dan masih Semua barang yang fans gue kasih Gue masih ingat Oke Yang paling Iconic Apa Pernah dikasih barang apa yang Wow gitu Semuanya menurut gue Karena mereka kasihnya penuh cinta Menurut gue ya Jadi gue ngerasa kayak Ya semuanya Kayak ya Ada tempat di hati gue sendiri Sendiri aja gitu Oke baiklah Berarti nextnya Buat yang pengen kirim barang Atau mungkin butuh nomor rekening Boleh ya Di DM aja Kalau itu Dinda pasti bales ya Nanti dikasih alamat Siapa tau ada yang mau kasih Hadiah kan ya Buat Dinda Permata ya Lo suka apa sih Ada barang Atau ada hal-hal yang lo suka enggak Maksudnya Kayak Misalkan kayak gue nih Gue suka banget sama Blackpink gitu Misalkan Kalau lo ada Ada Hal Gue suka Panda Oh Panda Boleh Yang mau kirim Panda Boleh ke Naga Suara aja Di Jalan Johar 4U Menteng Jakarta Pusat ya Coba up to nya itu Dinda Permata Gak apa-apa kan Gak apa-apa dong Thank you Thank you loh Dinda Thank you loh Konowi Thank you Terima kasih Mudah-mudahan sukses ya Amin kamu juga Sebelum kita pamit Kita dengerin dulu Dinda Permata Referend nya dulu Lagu terbaru dari Dinda Permata Yang udah bisa Di download Di Di beli Di dengerin juga Di semua digital platform Terus juga di Youtube nya Terus RBT nya juga bisa dipasang Murah kok RBT nya Gak Gak sampai 10 ribu Terus Apalagi ya Pokoknya yang pengen Ngundang Dinda Permata Boleh langsung aja Kepoin di Instagram nya dia Betul Persembahan terakhir Ini dia Dinda Permata Hancur-hancur Sudah semua kisah ini Hanya karena kau tak bisa menahan Emosimu Hancur-hancur Sudah semua kisah ini Hanya karena kau tak pernah bisa Menahan Emosimu Yeay Dinda Permata Terima kasih Dinda sukses ya Thank you Dadah 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 Terima kasih.